Halo guys, jumpa lagi dengan Rotec Computer dan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara membuat tombol shutdown seperti ini guys nah keren bukan? maka dengan membuat folder ataupun tombol seperti ini kalian akan lebih mudah mematikan komputer ataupun laptop kalian di rumah guys jadi sekarang gak ribet lagi dan bagi kalian yang selama ini masih menggunakan cara mematikan komputer yang sudah lawas dan tradisional itu maka silahkan ditinggalkan aja caranya seperti itu guys dan sekarang kita beralih kepada cara yang lebih simple dan modern guys oke bagaimana tutorialnya silahkan kalian simak videonya sampai selesai dan jangan di skip guys biar kalian tuh gak salah faham gitu loh oke yang pertama silahkan kalian klik kanan di desktop kalian dan pilih new setelah new maka kalian klik di shortcut ini guys nah kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini setelah masuk ke tampilan seperti ini maka kalian ketikkan kata kunci setelah itu kalian next dan finish nah sekarang foldernya udah jadi guys ini dia guys ini adalah folder yang kita buat tadi guys nah selanjutnya kita akan membuat tampilannya lebih menarik lebih mudah dikenal dan lebih sip guys seperti apa kita klik kanan di folder sudan yang sudah kita buat tadi pilih properties dan kita masuk ke sini guys dan setelah itu kalian klik change icon yang ada disini guys change icon ini adalah merubah tampilan folder menjadi seperti yang kita inginkan guys oke langsung klik disini dan klik ok nah disini sudah ada banyak pilihan gambarnya guys ini adalah gambar-gambar yang akan kita pasang di folder yang sudah kita buat tadi guys karena berhubung folder yang sudah kita buat tadi adalah folder sudan maka silahkan kalian pilih icon power disini guys nah ini dia guys kalian pilih kalian pilih ini dan kalian klik ok setelah itu kalian klik apply dan tombolnya sudah berubah nih guys folder yang sudah kita buat tadi gambarnya sudah berubah menjadi gambar power guys dan setelah itu kalian klik ok nah sekarang langkah yang terakhir adalah kita akan memindahkannya ke tempat yang lebih mudah digunakan dan lebih bagus gitu guys silahkan kalian drag folder ini ke bagian taskbar nya guys nah setelah masuk kesini kalian hapus folder yang ada di desktop nya guys keren sekali nih guys maka sekarang kalian sudah mempunyai tombol power ataupun tombol sudan yang sudah berada di bagian bawah ini guys dengan adanya tombol ini maka kalian akan lebih mudah mematikan komputer kalian di rumah hanya dengan sekali klik saja guys oke sekarang langsung kita praktekkan guys saya disini akan klik tombol yang sudah saya buat tadi guys oke kita lihat seperti apa jadinya 1, 2, 3 nah lihat guys komputernya sudah mati sekarang guys mudah sekali loh guys oke itu aja tutorial card ini semoga bermanfaat dan jika kalian suka dengan videonya silahkan di like dan subscribe oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh